Halo Sinotivers, apa kabar? Pendidikan di Indonesia jadi salah satu topik yang selalu menarik untuk diangkat ke layar lebar. Tidak hanya menggambarkan realitas, tapi juga merupakan sebuah kritik keras. Ada sederet film lain yang mengangkat topik serupa. Tentu inspirasional, kisahkan anak-anak yang rasakan sulitnya sekolah, mereka berdamai dengan segala keterbatasan. Namun pada akhirnya mereka mampu buktikan yang terjadi. Mampu buktikan diri lewat kesuksesan. Berikut ini adalah 10 film tentang pendidikan di Indonesia. 1. Laskar Pelangi Film garapan sutradara Riri Riza ini diadopsi dari novel Laskar Pelangi. Film ini mempunyai setting dari salah satu pulau terkaya di Indonesia, yaitu Belitung. Mengisahkan perjuangan dua orang guru yang ingin agar sekolahnya tidak ditutup. Kedua guru dibantu oleh 10 murid yang mempunyai keistimewaan dan keunikan masing-masing. Perjuangan mereka disertai banyak halangan dan tantangan yang menekan, serta hampir mematahkan semangat. Cobaan demi cobaan pun datang menguji semangat mereka. Kisah tentang perjuangan, persahabatan, semangat, mengapai mimpi dikemas menjadi kisah mengharukan yang sangat inspirasional. Yang tentu saja membuat film pendidikan anak ini sangat inspiratif dan sensasional. 2. Film Ananda Raih Semesta Mengisahkan perjuangan seorang ibu Tuna Aksara yang bernama Tupon yang menginginkan putrinya bernasib sama sepertinya. Dari kaki gunung kindul yang gersang, Tupon tak kenalalah mengumpulkan daun jati dan menjual tempe dengan sepeda ontelnya demi membayar sekar sekolah. Tupon ingin anaknya menjadi bintang yang paling bersinar di malam hari. Dongeng sang ibu tentang bintang tersebut yang sebenarnya adalah planet Mars yang terus diingat sekar. Dongeng itulah yang membawa meraih gelar master di bidang astronomi dari Oxford University di London, Inggris. 3. Alangkah Lucunya Negeri Ini Film ini berkisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Muluk. Lulusan serata satu manajemen yang susah mencari pekerjaan di negerinya sendiri. Pada suatu kesempatan, ia bertemu dengan seorang pencopet cilik yang melakukan aksinya di pasar. Namun ia tak menangkap pencopet itu, malah sebaliknya. Memanfaatkan pencopet itu untuk jadikan ladang bisnis. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah pendidikan suatu bangsa itu penting, di mana dalam proses pendidikan didapat berbagai pelajaran dan ilmu-ilmu yang tak diperoleh dimanapun selain di bangku sekolah. 4. Negeri Lima Menara Film ini diangkat dari novel bestseller Kara Ahmad Fuwadi, yang mengangkat tema seputar dunia pesantren. Bercerita tentang seorang anak bernama Alif yang lahir di sebuah kampung kecil di pinggir Danau Maninjau. Alif bercita-cita kelak melanjutkan pendidikannya ke Institut Teknologi Bandung. Namun sang ibu ingin Alif masuk pesantren. Dengan setengah hati, Alif menjalani keputusan orang tuanya dan bersekolah di Pondok Madani, sebuah pesantren di sudut Penogoro, Jawa Timur. Film ini berkisah tentang seorang guru yang penuh inspirasi, di mana beliau dapat memotivasi murid-muridnya tidak hanya untuk menjadi orang sukses, tapi juga mendukung setiap passion dari anak didiknya. Film ini mengajarkan kita untuk menjadi guru yang inspiratif dan open mind, supaya anak-anak dapat belajar dengan giat dan percaya diri terhadap setiap mimpi yang mereka miliki. 5. Sokolorimba Sokolorimba bercerita tentang perjuangan seorang guru bernama Butet di daerah pedalaman. Dia rela menentang perintah atasannya untuk sekedar mengajar di sana tanpa pamrih. Hingga suatu hari, Butet terserang demam malaria di tengah hutan. Seorang anak bernama Bungo menyelamatkannya. Anak itu berasal dari hilir sungai Makekal, yang jaraknya sekitar 7 jam perjalanan untuk bisa mencapai hulu sungai sampai tepat Butet mengajar. Di film ini terdebat banyak konflik yang harus dihadapi, antara lain orang tua anak yang menganggap kerja lebih penting daripada belajar di sekolah. Kurangnya minat belajar anak-anak, fasilitas yang sangat kurang dan minim. Dalam film ini kita bisa mengambil pelajaran, pengabdian seorang guru yang tak pernah menyerah, mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan masa depan bangsa. 6. Di Timur Matahari Film ini mengambil tempat syuting di daerah Tiam, Kabupaten Lani Jaya. Film ini menceritakan tentang persahabatan yang erat dan perjuangan seorang anak untuk menunggu gurunya datang. Berbeda dengan anak-anak lain, Mazmur dan kawan-kawannya hidup sangat sejahtera. Mereka seakan hidup tanpa masalah, tapi sebenarnya mereka memiliki masalah yang cukup besar tanpa adanya seorang guru di dekat mereka, walau begitu mereka terus menunggu datangnya seorang guru. Awal film ini akan berkisah tentang guru yang karena suatu alasan jarang datang untuk mengajar anak-anaknya atau muridnya. Alhasil para murid jadi sibuk sendiri dengan bermain sepak bola dan membantu orang tua mereka dengan bekerja. Di film ini juga terdapat berbagai konflik menghalangi anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Juga ada masalah konflik antar suku yang menyadarkan kita berapa pentingnya perdamaian di tanah Indonesia. 7. Sang Pemimpi Sang Pemimpi merupakan kelanjutan dari Laskar Pelangi. Film ini bercerita tentang Ikel dan saudara sepuluhnya bernama Arya serta sahabatnya yang bernama Jimbron pada usia remaja. Dan mengisahkan tentang anak remaja yang mencari identitas diri dan seksualitas pada usia 17 tahun. Yang menarik dari film ini adalah sosok seorang guru yang bernama Balia yang sangat memotivasi dan menginspirasi murid-murid untuk mengejar pendidikan setinggi mungkin. Muridnya bahkan bisa menumpuh jalur pendidikan di luar negeri, yaitu Eropa. Meski terdapat banyak konflik dan masalah kehidupan yang harus dihadapi muridnya, tetapi Balialah yang selalu menyemangati muridnya untuk menuntut ilmu sampai ke jenjang peguruan tinggi. 8. Jembatan Pensil Latar belakang dari film ini adalah suatu perkampungan di suku Muna, Sulawesi, Tenggara. Menariknya, film yang mengangkat kisah ondeng si anak kebutuhan khusus, tapi selalu setia pada teman-temannya. Film Jembatan Pensil bercerita perjuangan sekelompok anak SD untuk menuntut ilmu. Setiap hari mereka harus berjalan dan menumpuh perjalanan yang jauh dan sulit untuk menuju sekolah. Beberapa dari mereka memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak menyerah. Setiap anak juga punya kelebihan atau bakat masing-masing. Film ini memberikan inspirasi bagi para guru yang harus selalu bersemangat untuk mengajar anak didiknya kalau mereka punya tekad kuat untuk belajar. Selain itu, film ini akan membuka pandangan kita bahwa setiap anak memiliki kelebihan masing-masing yang kita bisa arahkan dengan benar supaya punya masa depan yang cerah. 9. Guru Bangsa Cokro Aminoto Film arahan Surterdara Garinogroho ini bercerita tentang Hindia Belanda atau Indonesia pada zaman dulu yang memasuki babak baru. Kala itu, mereka pun mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia saat itu hidup dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan lantaran belum mengenal yang namanya pendidikan. Dalam tekanan itu, mereka dipaksa mentaati gerakan politik etis yang dikerjakan oleh pemerintah Belanda. Kisah inspiratif ini bercerita tentang perjalanan hidup Cokro Aminoto dimulai dari zona nyaman sebagai kaum ningrat yang turun ke tengah masyarakat membangun organisasi yang kuat demi melawan penjajah hingga membuka seluruh rakyat yang akhirnya memunculkan lulusan hebat yang bernama Soekarno yang kelak akan menjadi proklamator bangsa. Film guru bangsa Cokro Aminoto film yang bisa menggugah guru Indonesia untuk terus mengabdi dengan sebaik-baiknya. 10. Sepatu Dahlan Sepatu Dahlan hadir sebagai drama biografi perjalanan hidup seorang tokoh nasional yaitu Dahlan Iskan. Bercerita tentang perjalanan Pak Dahlan di masa kecilnya dalam mengenyam pendidikan dengan sebuah sepatu lusuh yang sangat dikenang. Film ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua baik sebagai pendidik maupun pembelajar. Hidup bagi orang miskin harus dijalani apa adanya. Begitulah prinsip Dahlan ia tak pernah berhenti bermimpi untuk memiliki sepatu dan sepeda. Kemiskinan yang dirasakan tidak mengunyuruhkan kesemangat Dahlan untuk tetap bersekolah meski harus bertelanjang kaki. Berjalan puluhan kilometer untuk sampai di pesantren takeran dan tak jarang kakinya melepuh sampai lecet. Film ini sangat memberi inspirasi bagi kita bahwa dalam segala keterbatasan yang ada kita pasti mampu meraih apa yang kita inginkan. Itulah Sinotiverse, 10 film tentang pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!